Intro Ini adalah ujian pertama mungkin Jadi saat mbak nanti itu sudah mulai menjalani kehidupan dengan mas Dini Itu perlu dikomitmen dari awal Disadarkan bahwa kita akan menghadapi ujian-ujian yang mungkin lebih berat dari sekarang Saat nanti mbak menghadapi ujian yang lebih berat di tengah perjalanan pernikahan Mbak akan melihat perasaan yang kita hadapi hari ini itu jauh lebih ringan Nah itu harus dikomitmen dengan mas Dini sebagai calon iman Karena tidak selesai hanya masalah pernikahan Karena kami juga tidak mengusir pernikahan itu sebenarnya Tapi masalah ngolot yang dikerangkap Rasanya bukan untuk mendukung mbak Rani untuk menikah Tapi adalah evakuasi saudara muslim Yang teralihaya secara sinis Jadi ya Yang sebenarnya seperti itu Itu biasa mbak dalam hal Apa Penyelamatan mu'alaf itu biasa seperti itu Itu yang masih hidup Bisa ditanya Penyelamatan jenazah mencapai mau nanya Tapi begitu ada yang bersumpah demi Allah Bahwa si mayid itu sudah sehatat Bahwa si mayid itu tadi mirahnya ke polda Tapi ya sudah lah Ya Karena disini itu juga Saya juga gak yakin juga Bisa Nyaman Tapi ya Semua demi hukum Karena kita juga menghormati Kepolisian Resort Bantor Yang dimana ini adalah masuk Yuridiksinya mereka Sudah sedikit pelong mbak Rani Sudah ini Dengan bebasnya si Mas Doni Mas Doni tadi ya Kita udah pelong juga sih Karena Insya Allah Luar biasa ujiannya mas Doni ini Menghadapi kedua orang tuanya juga ya Luar biasa Mas Doni juga terlihat sabar Masrah Masrah Pokoknya tidak muka ikhtiar Memohon Pertolongan dari Allah Melalui Alhamdulillah Allah menunjuk Malah Center Untuk melakukan Repoveri Penyelamatan Atas insya Allah Semoga bisa Terlaksana Sama Doni Sama Doni Tadi saya juga melapor Pak Tabak O Beliau juga Pak Doni Jadi ini Travel Doni Maksud saya Maksud saya Kan Apa namanya Ini ada Pak Duko Mas Doni sudah disini Nanti Kelanjutannya Bagaimana Karena si Yang gak mau kesini Nanti Saya lagi imun petunjuk Pak Tabores Lewat Pak Tabak O Sudah laporkan Mudah-mudahan juga Orang tuanya Mas Doni Termasuk Juga Bisa terbukan J Nah ikhlas Bahwa sesuai dengan Aturan Undang-Undang yang ada Kan sudah jelas itu 1945 Dinyatakan kemikian Yang penting kan Mas Doni sehat Seperti itu Pak Canda Jadi gini Begini Pak Jadi secara prinsip Kami di Mualaf Center Yang kami prioritaskan adalah Adanya laporan Pengekangan kebebasan Seseorang Mualaf Nah itu kami Konsepnya disitu Dengan Berusaha untuk Membebaskan Seorang Mualaf itu Melalui proses-proses Jalur hukum yang Ada Tadi lewat Ada Bin Mas Ada Pak Dukuh Jadi kita Kita juga tidak akan Mungkin berani Mengambil yang bersangkutan Tanpa ada Jalur hukumnya yang jelas Ada Pak Dandim Ya ada Pak Dandim Jadi disitu Akhirnya Kan karena beliau Secara Apa Secara keluarga negara Sudah cakap hukum Beliau sudah berhak Untuk menentukan Pilihannya sendiri Nah disitu Terus Kami yang akan Yang kami Perjelaskan adalah Tadi tadi pertama Kan kami sampaikan Apa yang disampaikan Yang dilakukan Bapak Ibu Kalau benar Melakukan pengekangan Terhadap beliau Beragama dan sebagainya Itu hal yang salah Sebaiknya segera dipenuhi Beliau Tetap harus Jenengan tetap harus Hormat sama Bapak Ibu Selama itu Tidak bertentangan Dengan akidah Anda Yaitu Islam Jadi wajib Hormat terhadap orang tua Jadi itu Kami hanya sebatas itu Jadi karena ini Sudah kita bawa ke Pores Pak Kapa Koksida Pertunjuk Pak Kapa Kores Tindak lanjutnya Bagaimana Jadi kalau Mas Doni kan sudah jelas Tadi ya Tapi kan Karena ini ada Pak Dukul Nanti Mas Doni yang ini Istilahnya mau puntur kemana Sudah kami pikirkan Sudah ada plan-plannya Jadi yang bersangkutan Nanti akan di Sivos Itu tetap Dia berhak Untuk Berkomunikasi dengan orang tuanya Juga berhak Untuk melaksanakan ibadahnya Dia juga Bisa full melaksanakan ibadah Dan Hak-hak dia bisa Dia laksanakan Sebagaimana yang Dilindungi oleh konstitusi Seperti itu Intinya seperti itu Jadi Kalaupun dia Mas Doni mau Mungkin saya mau pulang ke rumah Ya kita juga tidak bisa Melarang Melarang Karena ini hak beliau Gitu kan Cuman kami sebatas Dapat informasi Kami tidak lanjuti Kalau memang benar Segera dilaksanakan Hanya dia Kalau tidak bisa Ya udah jalur hukum Harus segera diselamatkan Yang bersangkutan Seperti tadi Pak Sam Sudah disana Jangan saya Sudah sebatas itu Ya Pak Dukuh jelas ya Jadi kan Permasalahnya ini Tadi kan Mau kita kelirkan disini Dengan kedua orang tuanya Tapi Beliau nya tidak Tidak hadir Bisa hadir kesini Jadi Maka Ini Dan nunggu Monggo Monggo Kami Ini kan udah ranahnya Bapak-bapak dari kepolisian Kami hanya Bisan direk saja Sejauh memang Ini Yang penting kan Beliau nya ini Iya Bapak saya sendiri Itu Katolik Dan tinggal bersama saya Satu rumah Dan Beliau Terserah Mau melakukan ibadah Beliau Saya juga iya Saya sebagai muslim Itulah demokrasi Yang seharusnya dijaga Agomomu 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 Waruk sholat Ya gue rasa Cawet-cawet Itu juga Beliau Bahkan ketika Beliau ke gereja Satu arah Monggo Kalau dengan cara Seperti yang tadi Kita dengarkan Wah Nah ini Teralala sekali Tadi saya agak Ngegas Karena saya juga Digas Saya digas Saya melayar Terus gimana 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 Sama kami Mas Doni Mau Tunjuk ke rumah Kurang-kurangnya Kami juga siap Akan menuliskan Untuk Penginan Dan sebagainya Kalau Maksudnya Kami juga Koordinasi Sama Pak Pintang Mas Ternyata Setelah itu Tidak ada Komen dari Maksudnya Terutama Bia Gimana Posisi Sampai Dimana Maksudnya Komen Ternyata Sudah Off Posisi Kemarin juga Pas waktu Pak Isinan Kemarin Pak Ketak Kami Kami pas waktu Ada Pergiatan Kosian Kemudian Dia Menangkap Kedahami Yang Diburus Yang Memang Kami Sebagai Pemerintah Dari Bawah Harus Bawah Kami juga Berikan Pelayanan Karena Mas Dori Waktu Kemarin Bersama Kami Ketempat Kami Memang Yang Yang Ketak Ketika Kami Kami Selangkan Itu Juga Secara Bindu Apa Yang Ketak 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 dan nanti sudah bisa menunjukkan ya tolong-tolong waktu jatuh hak Bagaimana alakadanya apakah besok kami ke dia sih Pak Cengawan sama Pak Cengawan Pak Cengawan mungkin pintas terkait mungkin ke tempat capri secara netral tapi tidak bisa kami putuskan sepertinya kami seperti itu Pak Cengawan Udah seperti itu Pak Ternyata waktu lapangan Oh ya rekaman tadi Rencananya itu kami berdekat sendiri kita nggak bisa jaga media itu ini prinsipnya kami itu mau berangkat sendiri tadi sebenarnya mau berangkat sendiri ke sana sama teman-teman terus ketemu Pak Dukuh ini di masjid waktu mau sholat ternyata belum juga tahu kasusnya ya sudah 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 sama Pak Dukuh yaudah kami mohon pamit untuk berangkat yaudah sama Pak Tri juga dari Binsa apa dari Binmas sama Pak Dukuh ya hati-hati semua terjaga karena ada masalah lain Pak masalah apa kita perdengarkan ya sudah kita berangkat aja sekarang nah ini udah udah ini udah masuknya giroh ya monggo kita tetap harus kalau udah kayak gini ini mau sebaiknya Pak Tri terus menghubungi Bapak tadi mungkin Pak Tri dan minta untuk dikawal ikan torek Mas Duri di mana? kami malas enter di Masjid Kauman Pak oh Kauman Jogja? iya Masjid Kauman di sana sementara masih di sana kami pun koordinasikan tadi kalau memang nggak bisa nanti kita langsung bawa ke polda aja deh ya gitu kan tapi kalau memang itu ke polda udah polda aja udah didiksinya polda kita yang penting ini kita save dulu ini kan sudah Insya Allah terkondisikan memang orang tuanya setelahnya tidak mau datang ke sini ini udah terkondisi ya Insya Allah terkondisi petunjuknya bagaimana kalau ini sementara kan Mas Doni udah kondusif mas juga masih ada aktivitas kan bisa balik ini nanti sama Mas Doni Mas Doni sama Mas Doni sepengetahuan dengan padu enjee 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 kabar op sini Pak Ian Pak Doni juga Pak Doni juga oh sudah bukan Pak Ian Benyamin tapi kita di SPN sekarang oh di SPN sekarang di mana itu? eh Salopamiro oh iya Pak Ian seri sama saya waktu dulu masih di kasih wajah spam polda kan habis itu kan mutasi ke kabak op sini enjee enjee kalau saya biasanya sama Pak Ian sama Pak Hanafi di Kasuditnya enjee enjee di Kasuditnya polda iya tetep di kasih tahu tetep koordinasi tetep memberitahu agama itu adalah orang yang melahirkan kalian tetep kalian menghormati juga ya di batas-batas itu jadi etika keagaman juga berulual dan tidak boleh tapi walau berulual keagaman itu mas jadi sudah terlaporkan beliau pada intinya kita lihat mas Doni dan mas Doni bisa melanjutkan jarangan saya juga melaporkan mas Doni hahaha Pak Doni ini kan refund semua kebetulan namanya sama oke sedang pasaran atau pasaran lagi ini jarang loh ini tapi saya kalau di kelurahan triller gue juga gitu aduh namanya lu lalu lalu saya juga kenal hahaha hahaha iya matur ya matur jadi matur gue juga nanti bisa melanjutkan aktivitas iya kalau ada pertanyaan dari pak gunawai atau bu keastis si mas Doni sementara kita kan di malap center gitu yang kami apa namanya dijamin keamanan dan kenyamanan jadi matur gue bisa memberikan penjelasan kalau ada yang tanya terus Mas Doni barangkali juga bisa tetap nanti kita koordinasikan saya kira gitu lah Pak Sam, saya juga amatur saya mewakili teman-teman Malaw Center dan beberapa dan umat muslim seluruhnya, Jogja pada khususnya dan Mas Doni kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dari teman-teman dari aparat baik dari kepolisian maupun dari TNI tentang pengamanan tadi semoga dengan terjadinya hal-hal seperti itu bisa menambah pelajaran kerukunan kita dalam beragama di wilayahnya Pak Dukuh semoga juga lancar dalam urusan organisasi warganya, sabar menangani masalah-masalah warganya semoga nanti dari jajarannya Pak Sam dan Polis Bantul diberkaya Allah insya Allah bisa kita berjalan seiringan menjaga kondisivitas masyarakat khususnya di area Bantul terima kasih sebaliknya kepada si Mas Doni Pak Doni juga Pak Dukuh dan teman-teman semuanya apabila ada kurang lebihnya dari kami mewakili apa namanya jajaran keamanan dan jajaran mengucapkan terima kasih terima kasih teman-teman semuanya Pak Rahman nanti Pak Dukuh diantar kondur terkirkan oh iya terima kasih mas penanganan jenazah juga jenazah kami di rumah sakit kami tangani juga karena mau dimakamkan secara non muslim karena ada yang bersumpah demi Allah bahwa dia sudah sayat dan dia sholat dengan apapun akan kami tebut dengan cara apapun akan kami tebut karena kalau enggak sama sekali naik hujahnya di mana Allah bagaimana saya mohon pamit mohon maaf ya mudah-mudahan nanti nge-reporti salim lagi dia mewakili Pak Kapores assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kasus penanganan ini mualaf sudah selesai untuk ininya alhamdulillah ini dia mualaf yang apa tadi kita selamatkan yang kita atas izin Allah kita diselamatkan dari pengekangan kebebasan alhamdulillah sudah bisa bersama kita nanti insya Allah ke depannya mas Deniz semoga bisa istiqomah dalam berislam bisa menjadi wasilah untuk keluarga dan bisa menjadi panutan untuk keluarganya kelak insya Allah tetap istiqomah dalam berislam dan jangan jauh-jauh dari jamaah tetap berjamaah jadi awalnya seperti itu ya awalnya pemikiran saya itu negatif tentang islam ya ini aku gak tau ya ini kalau orang buah saya itu apakah ini juga peringatan dari Allah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati